Intro Di ujung Ramadan kali ini, pendekatan diri kepada sang pencipta semakin ditingkatkan. Selain berbuat amal dan sedekah di berbagai tempat, para umat muslim juga tampak meramaikan masjid. Sebagai pilihan berserah diri kepada sang maha kuasa. Salah satu artis tampan, Mandala Soji, melakukan itikaf di sebuah masjid di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Gemercik air terdengar nyaring saat Mandala Soji mengambil air wudu. Siraman butiran air tampak deras menyucikan badan artis asal Surabaya ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Suara lirik, dantunan ayat suci Al-Quran terdengar nyaring dari suara Mandala. Dengan kusyuk, suami Marida Dianova Safriana mengharap ketenangan batinia di malam ganji Laila Tulkadar yang telah dijanjikan sang maha kuasa. Setelah menjalankan hubungan vertikal dengan sang pencipta, Mandala juga mengimbanginya dengan membangun hubungan horizontal sesama manusia. Artis tampan ini ditunjuk sebagai penitia pesantren kilat yang diadakan di masjid ini. Dengan keilmuan agama yang dimilikinya, Mandala berusaha menularkan ilmunya kepada anak-anak. Bahkan Mandala juga mengajak putri cantiknya, Zara Kansa Akila untuk mengikuti kegiatan inspiratif ini. Ya pemirsa, ini sekarang menunjukkan pukul 00.50. Nah ini sayang kamu sudah bangun. Nggak tidur kamu ya? Ya, kamu nggak tidur? Ini anak-anak ini. Orang lain aku bilang bangun, bangun. Teriak-teriak ini semuanya bangun. Semuanya bangun. Anak-anak. Anak-anak ya? Iya. Kamu sudah siap untuk mau tahajud ya? Eh, sini sini sini, sini asik temennya sini. Ini tadi anak aku tadi. Ya, sekarang kita mau bangunin anak-anak santri ya. Kita lagi ada santrin kilat ini. Mereka pada tidur di sana semuanya ya. Yuk masuk ke dalam yuk. Eh, bangun yuk. Sholat hajud. Udah bangun yuk, keliling yuk. Buat adik-adik yang sudah bangun yuk, ambil arudu. Terus pakaian sholatnya dibawa juga. Paling arudu ya. Betapa sulitnya membangunkan beberapa anak di tengah malam untuk beribadah. Dalam mensiasati tantangan ini, Mandala mempunyai cara jitu untuk menarik perhatian anak agar segera bangun. Rumah yuk, baris lagi yuk. Lepasana yuk. Yuk sekali lagi, ditutup matanya. Siapa yang gak berani, adik boleh masuk ke dalam lagi ya. Astaghfirullah Rabbah Baru'iyah Astaghfirullah Minah Baru'iyah Kalian pasti pernah membuat orang tua menangis, betul? Kalian pernah membuat orang tua kecewa, benar tidak? Kita hanya bisa meminta sama Allah. Dan ingat muka kedua orang tua kita yang selalu mendoakan kita. Mereka tersenyum. Mereka berdoa, meminta sama Allah supaya dilindungi adik-adik ini. Terharu. Sedih banget. Sedih banget. Perusahaan untuk mengajakkan mereka kemandirian, kerjasama tim, dan intropeksi diri. Kagum dan bangga saya melihat mandala yang makin religius dan juga menularkan ilmu agama kepada anak-anak. Mudah-mudahan bagaimana cara mandala ini mengajarkan anak-anak dan juga kegiatan yang sangat bagus sekali. Bisa dicontoh oleh teman-teman artis yang lain atau mungkin bisa ada lagi teman-teman artis yang lain bisa mencontoh bagaimana mandala sendiri dari hatinya sebagai seorang ayah untuk memimpin adik-adik, membangunkan mereka untuk sholat tahajud. Dan tadi mandala keren banget. Dan selanjutnya ada update kabar terbaru dari Maya Estianti yang kabarnya siap memboyong anak-anak mudi ke Surabaya. Dan kabarnya Maya juga sudah mengenalkan calon suami barunya kepada ketiga anaknya. Benar atau tidak? Sesaat lagi tetap di Okses. Misalnya Al minta masakan udang gitu ya. Jaman dia masih kecil dia ingat banget dan tiba-tiba sahur minta dimasakin lagi. Jadi kemarin dua hari. Terima kasih telah menonton!